Selamat pagi sahabat Tani Talas Beneng di mana Pian Brata khususnya Talas Beneng Bali hari ini kita melakukan penggulungan daun yang akan kita rajang nah untuk mendapatkan daun dengan kualitas kuning fermentasi gul yang kuning yang super siap rajang seperti ini ini dibutuhkan proses mulai dari panennya kita ini sudah mengikuti sesuai SOP nya panen daunnya di petani di pohon itu memang kita pilih yang benar-benar sudah tua atau sudah menguning dalam artian menguning sudah tua sudah menjelang gul kemudian cuaca juga diperhatikan saat panen daun usahakan jangan pada pagi hari saat tahun itu masih ada embun kemudian usahakan jangan habis turun hujan atau sekarang turun hujan langsung dipanen usahakan jangan kemudian 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 rapat kemudian langsung ke dibawa ke tempat produksi tempat perajangan tempat pemeraman nah kalau kualitas daunnya bagus ini kita melakukan pemeraman kurang lebih tiga hari tiga hari dari setelah panen daun dan kondisi daunnya sudah berubah menjadi kuning itu yang kualitas daun dengan SOP yang benar dengan cara-cara yang benar panen daun kemudian setelah tiga hari dari tempat pemeraman baru kita pilih atau sortasi istilahnya sortasi kita pilih daun yang benar-benar kuning daun yang benar-benar kuning kita keluarkan kita pilih untuk persiapan derajang nah sebelum derajang juga kita melakukan penyayatan di ketiak B nya nah ini di ketiak yang ini kita lakukan penyayatan dan tulang daun kemudian di B nya ini lagi satu untuk daun yang kecil kita bolehkan seperti itu untuk daun yang besar nanti kita usahakan di setiap dunia tulang daunnya kita sayat setelah disayat baru kita melakukan penggulungan sebelum derajang nah kalau di kebunnya kita di telas beneng bali portal bali dekade kupam memilih kita melakukan penggulungan seperti ini kita sejajar ke samping seperti ini nah dari pengalaman-pengalaman kita yang kita lakukan proses penggulungan dengan berbagai cara nah cara yang paling apa namanya paling sesuai menurut kita disini adalah seperti ini ini akan nanti kita pilih satu press satu lurus garis lurus ini nanti yang akan masuk ke dalam mesin penggulungan tersebut nah kita gulung sejajar seperti ini ini untuk mendapatkan hasil rajangan nanti dia akan lebih panjang tidak banyak kupu-kupu tidak remah dan bagus nah seperti ini untuk cara gulungnya kemudian kita gulung seperti ini nah setelah posisinya kita sejajar seperti ini baru kita melakukan penggulungan dengan rapat nah ini posisi lurusnya seperti ini oke sebegian terus kita usahakan serapat mungkin agar pisau rajangannya nanti dia mampu merajang dengan bersih dan rapi oke setelah itu baru kita dekat dengan tali oke demikian informasi proses pemerahaman sampai penggulungan nanti info selanjutnya kita akan impokan proses secara ngerajang agar mendapatkan SOP daun yang ketebalan 0,2 sampai 0,6 seperti apa oke salam sehat semangat dan sukses oke selamat pagi berikut ini di tempat pemerahaman penerajangan kita eee cara proses nyuri apa kita below see video nya nah untuk mendapatkan hasil ngerajangan yang sesuai spek 0,2 sampai 0,2 sampai 0,2 sampai 0,6 mm nah kita proses eee apa namanya renteternya nya seperti ini kita masuk dulu satu kemudian nanti kita ikuti dengan yang di belakangnya pulungan yang di belakangnya kita kutumbuk seperti ini nah dia otomatis sudah berjalan ya oke otomatis dia sudah berjalan sendiri tanpa kita tekan tanpa kita ikuti dengan kuat dia sudah keluar nanti ini berupa hasil terajang yang sesuai speknya karena mesinnya sudah dirancang seperti ini nah untuk hasil terajangannya seperti ini oke ini sesuai sudah speknya yang diharapkan oleh bayarnya kita 0,2 sampai 0,6 mm nanti keringnya diatan produk ini termasuk lumayan bagus ini kualitas yang memang ke bayar membutuhkan seperti ini nah ini kondisinya seperti ini nah proses ngerajanya seperti ini nah tentunya sebelum kita melakukan pengerajanan kita asah pisaunya dulu nah nanti kita spek lebih lanjut gimana cara mengasah pisau rajangan ini agar mampu hasil rajangan nanti tetap rapi ini pisaunya tajam dan rajangan rapi tidak berubah ke speknya nah misalnya ini jadi gurunya seperti ini nah jika di pengerajangan ini sesuai dengan SOP polanya artinya tidak akan ada banyak kupu-kupu keluar di hasil rajangan ini ini masuk semua